Aldi Taher, kembali bertemu dengan mantan istrinya, Dewi Persik di acara Pagi-Pagi Ambyar. Bahkan, ia mengungkapkan perasaannya kepada DP, begitu sang mantan biasa di sapa. DP, tahu istri Aldi Taher, Salsa Bili, cemburu dengannya. Namun seolah ia sengaja membuat api cemburu semakin membara. Dalam tayangan yang diunggah di kanal Youtube TransTV Official, selasa tanggal 20 Juli 2021, tampak DP menghampiri pria bernama lengkap Rahmat Aldiansyah yang duduk di bangku. Tak hanya itu, pemilik goyang gergaji ini juga langsung beraksi dengan rebahan di atas paha Aldi Taher. Meski begitu, DP mengaku tak enak dengan istri Aldi Taher yang mengungkap di media sosial cemburu dengannya. Itu beneran, soal kangen. Aku enggak enak loh, bener, ucapnya. Karena dia baik, penyanyang, ujar Aldi Taher. Meski telah menikah dua kali usai bercerai dengan Dewi Persik, Aldi Taher mengaku menyesal. Kalau dia baik kenapa ditinggalin? Tanya salah satu host. Karena aku manusia bodoh, jawabnya. Melihat kedekatan Dewi Persik dengan Aldi Taher membuat sang istri, tak kuat untuk menahan emosinya. Melalui Instagram Story, yang diunggah ulang oleh akun Instagram Gossip at Mark Garis Bawa Info, Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021, ia menuliskan protesnya. Assalamualaikum warwb kak at Dewi Persik real.nyu yang terhormat. Kok kayak gini banget ya kak, harus banget ya kak. Hargain aku kak, tulisnya. Salsa Billy juga mengingatkan Dewi Persik bahwa saat ini ia sedang mengandung buah cintanya dengan Aldi Taher. Mantan si mantan tapi gak gini-gini juga apalagi aku lagi hamil. Terima kasih kakakku yang terhormat Tagar Lebay, ia mengakhiri.